Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Abdul Nasir, dosen Prodi Diploma 3 Keperwatan, Departemen Kesehatan, Fakulta Fokasi Universitas Air Langan Saya ditugaskan mengajar di mata kuliah keperwatan dasar praktikum yang tinggi dari 14 kali tetap buka Mata kuliah ini memiliki SKS jual SKS dengan tiap waktu durasi sebanyak 2x170 menit per tata buka Capaan pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuan keperwatan dasar dan mampu melakukan proses tindakan keperwatan dasar melalui aplikasi keterampilan yang telah dimiliki Pada mata kuliah ini, saya ditugaskan satu kali pertemuan pada pertemuan yang keempat dengan tema mobilisasi Pada materi mobilisasi ini, capai pembelajarannya adalah mahasiswa mampu dan terampil dalam mengatur beberapa posisi gedung pasien sesuai dengan kebutuhan Beberapa kebutuhan posisi gedung untuk pasien yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam capai pembelajaran ini adalah Pada mata kuliah, mahasiswa mampu mengatur posisi gedung, baik posisi gedung terentang Yang terdiri dari posisi subinasi, trendenembek, fauler, semifauler, dosa kemumban, dan mitotomi Sedangkan pada posisi terentang, mahasiswa harus memuasai pengaturan posisi antara lain Posisi gedung, sink, pronasi, genu pektoral, dan lateral Saya menggunakan case-based method, yaitu sebelum pembelajaran praktikum dimulai Mahasiswa saya tugaskan untuk sencek beberapa jurnal terkait dengan beberapa posisi gedung pasien Yang digunakan oleh pasien untuk memberikan rasa kenyamanan Pada pembelajaran praktikum ini, tahap-tahap yang harus dilalui mahasiswa antara lain Tahap pre-conference, conference, bedside teaching, dan post-conference Menghawali tahap pre-conference, mahasiswa saya bagi menjadi beberapa kelompok Dan saya tugaskan untuk sencek jurnal, hingga semua jurnal terkait posisi gedung Yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini ditemukan Setiap kelompok, saya tugaskan untuk mendiskusikan tentang isi jurnal yang telah ditemukan Dan saya tugaskan untuk mendiskusikan isi jurnal, baik terkait dengan manfaat maupun kegunaan dari posisi hidup Untuk beberapa masalah pada pasien tertentu Sebagai contoh, posisi follow digunakan pada pasien untuk sesat nafas dan lain-lain Selanjutnya, melalui perwakilan kelompok, mahasiswa menyampaikan di depan teman-temannya Semua terkait temuan jurnal yang telah didapat Dan selanjutnya itu pula, saya sebagai dosen pengangku dalam pertemuan ini menunjukkan beberapa posisi hidup melalui gambar yang saya tunjukkan satu persatu Tahap kedua adalah tahap conference Saya menjelaskan satu persatu posisi hidup sesuai dengan tujuan pembelajaran ini Sebelum saya menjelaskan beberapa posisi hidup, saya menjelaskan pentingnya memeriksa kelompokan dari tempat tidur Apakah tempat tidur itu bisa disetting untuk beberapa posisi tidur atau tidak Utamanya juga tempat tidur yang harus dikunci terlebih dahulu sebelum ditempati Jadi tempat tidur ada rodanya Sebelum saya memulai conference ini, saya meminta kedua mahasiswa untuk mau dan bersedia menjadi pemeran sebagai fase Untuk saya tunjukkan beberapa posisi tidur ini Mahasiswa yang bersedia menjadi pemeran sebagai fase, saya ajarkan untuk posisi tidur yang mudah Dan selanjutnya, saya tunjukkan kepada mahasiswa dalam praktek ini Mahasiswa saya beri kesempatan untuk mengamati posisi tidur yang mudah Sesuai yang diberatakan oleh mahasiswa sebagai fase Sambil memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya bila ada sesuatu yang belum dimengerti oleh mahasiswa Seluruh posisi tidur sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, saya praktekan satu persatu hingga selesai Tahap yang ketiga, yaitu tahap bad strategy Mahasiswa memperhatikan setiap posisi tidur pasien hingga selesai melalui bermain perang Yaitu, satu mahasiswa ada yang bertindak sebagai perawat Semua kegiatan berlaku mahasiswa saat melakukan posisi tidur Dan tidak jarang, saya memberikan contoh kembali saat mahasiswa melakukan praktek secara langsung Saat mahasiswa, bila mahasiswa melakukan kesalahan Pada tahap dari akhir praktek keperawatan dasar, mobilisasi ini adalah tahap post-conference Pada tahap ini, saya mengajak diskusi atas kegiatan yang telah dilakukan Saya meminta kepada mahasiswa untuk memomentari pelaksanaan kegiatan praktek kum ini Baik kelemahan, kekuatan, kegunaan, kendala yang dihadapi dan sebagainya Saya juga mengingatkan pentingnya peraturan posisi tidur ini Untuk pasien yang mengalami kegawatan medik maupun kegawatan jadwal Sebagai contoh, pasien yang tidak sadar Maka posisi tidur yang benar adalah posisi tidak terlebih Sementara itu pada orang yang sesat, posisi tidur adalah voler atau semi-voler Saya juga mengingatkan tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Agar hasil praktek kum ini dapat dilakukan pada tataran yang nyata Untuk evaluasi pembelajaran, saya membeli alokasi pendek layar Yaitu berkait dengan penguasaan keterampilan itu 40% Reskuasiku 20%, penguasaan itu 30% dan kedisiplinan itu 10% Selanjutnya saya tampilkan jumlah video ketika saya mengajar Pertiku keperluatan dasar terkait beberapa penaturan posisi tidur kepada pasien Terima kasih Wabillahi taufiq walidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nanti adik-adik mengatur posisi pasien saat tidur Karena ini penting bahwa ternyata posisi tidur itu kalau salah membawa celaka Terutama pada pasien dengan tidak sadar Maka posisi tidur itu sangat menentukan Karena posisi tidur itu nanti memberikan kita itu mengatur jalan nafas Terutama itu Yang kedua pada pasien dengan batu efektif Itu semestinya bisa dilakukan dengan posisi tidur Mengatur posisi, bisa posisi tidur, bisa posisi setengah duduk Nanti kita diskusikan Ini pentingnya bahwa kita sekarang itu mengatur posisi Sementara ini beberapa yang saya amati Mengatur posisi tidur itu tidak begitu sangat diperhatikan Pasien datang, sepokoknya pasien disuruh tidur Sebenarnya ini tugas perawal Kalau adik-adik ya Terutama adik-adik nanti ini pertama kali praktek Pertama kali praktek ini semestinya Anda yang namanya mengatur posisi tidur itu Anda harus berpikir Saya telah menugaskan Anda yang kemarin itu untuk literasi Anda saya tugaskan untuk mendownload Hal-hal yang terkait dengan posisi tidur itu Yang biasa dikelitio Dokter spesialis anestesi sering meneliti posisi tidur ini Hanya pahawal yang belum barangkali Saya lihat itu pangliteratur-literatur itu banyak yang mungkin bukan dari prahaban Nah ini ke depan adik-adik nanti saya mohon Misalkan nanti kita di lapang menurunkan sesuatu Boleh jadi kita nanti melakukan penelitian terkait dengan pengaturan posisi Sekaligus nanti saya ingin membiasakan kepada adik-adik mahasiswa itu Sejujurnan Bahkan nanti ini ke depan pembelajaran kita itu evidence-based practice Selamat mempelajari terakhirnya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Nah disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 digunakan oleh untuk pasien yang tidak sadar oh kurangnya apa masih kurang tinggi sedikit kalau ngomong kurang tinggi sedikit kita tinggikan karena ini kalau dia sudah berang enak ya sudah untuk itu adik-adik saya harap untuk mengatur posisi pada orang sesat tolong lakukan pernikian perbedaan posisi tidur 60 derajat dengan 90 derajat terhadap apa itu terhadap peningkatan respirator seperti itu gunakan ini makanya makanya saya kata-kata begitu tolong nanti ditanya pak sudah enak atau belum masih kurang enak pak tambahin lagi terlalu tinggi pak dikurangi lagi tapi setelah posisi itu 60 derajat jangan 30 sudah ditanya pasti orangnya pasti sed sesat kalau itu sesat karena kalau kumpen itu telapak kakinya nantinya buat disini sehingga kita itu kita atur nantinya kalau perhatikan ngaturnya ini pegangnya jangan begini tapi begini jangan begini ya begini kita atur ya 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 enak rasanya satu yang satunya ini pak ya tau ya ini pegangnya ini jangan begini kalah ya apalagi begini kalah ya begini ya jadi ini nantinya ya ya ini namanya dosa kalau dosa rukun ben itu nantinya diangkat ke atas menjadi litotomi ya ada gambaran bisa dimengerti baik selanjutnya kita nanti posisikan ke litotomi litotomi kalau perhatikan tetap bisa dipegang ini ini dipegang baru nanti posisi litotomi yang bagus itu ketika pahanya ini hampir menempel di belakang ya hampir menempel di belakang ya biasanya ya biasanya kalau di rumah sakit itu sudah ada sandaran kanan dan kiri ya kanan dan kiri biasanya itu untuk pemersahan dikului ya itu biasanya menggunakan itu ya melihat dari rektumnya itu ada hemurit apa saja apakah ada tumor kolon apa enggak itu biasanya menggunakan itu dan ini sudah ada ke sini dan di sini itu ada sandarannya begini sudah ada ya sudah ada masa kita kalau mau gambar itu setengah jam ya biasanya itu ada di sini karena ini harus kanan dan kiri ini litotomi posisi latar itu posisi orang yang itu gini kalau dalam bahasa sehari-hari kalau perawat nomor D posisinya Mika Miki apa Mika Miki miring kanan miring kiri itulah posisi latar diatur posisinya Mika Miki biasanya perawat itu benar-benar badan boleh singkatan dengan aneh Mika Miki plus oh artinya pasir itu sudah diatur posisi miring kanan miring kiri sudah diatur tulis Mika Miki plus itu biasanya lebih enaknya lagi kalau di lapangan kalau baby pasir nanti itu pasir itu ambil bantal ini posisi atur posisi kasih bantal dulu pasir pasir terus sampai 60 baru pasir di ditawari terus ini intuisi kita 60 derajat berapa disini sudah masuk ya 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 apakah ibu open sudah nyaman sudah sudah ini ya Hai eh ini balik hai 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 biar tahu biar merasakan harus pernah merasakan Iya betul-betul belakang Iya betul-betul Hai rita temui pasirnya diangkat ke atas kakinya sejajar kakinya sejajar Iya betul-betul satunya lagi Iya kotakkan dulu posisinya dia sih oke sih sekarang posisi tenggura posisi ayo hai 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 misi aku kakinya di tepuk ke atas ngomong iya betul iya betul iya betul iya betul iya omoh asen itu komunikasinya bagus terlalu ke atas ya tidak minyak ini namanya betul iya betul iya betul iya betul-betul Hai kalau kasih bantan iya betul-betul kanan kiri boleh ini ya Pak kasih bantan yang tipis aja nanti ya usahakan sampai disini ya sama disini ya ini baru enak nanti ya kalau kita ada latar Hai ya silakan mirip ke kiri Iya tolong perhatikan kalau mirip ke kiri ya batangnya dikasih dulu ya pelat ya baru pasnya di dulu naik ke atas ya kalau perhatikan jangan kan bahwasannya dari belakang salah ya nanti enak enak enggak estetikanya juga enggak baik ya 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 sip-sip tepuk tangan yuk Hai apa kekurangannya dan apa kekurangannya saya minta itu ini ini menurut saya udah mulai dari awal kita mempelajari terlebih dahulu kemudian kita sudah berbicara mulai posisi asap-sip tepuk tangan kemudian kita kita patekan mulai awal hingga akhir kita berbicara beberapa mahasiswa kemudian kita tutup dan kita kupas kembali posisi-pati itu menurut saya kebelajaran yang cukup baik dan menarik dan kita juga akan tidak akan mudah lupa dengan pembelajaran dasar-sip tepuk tangan terima kasih kemudiannya apa kelebihannya nanti sehingga ke depan kita akan apa kita desain lebih baik lagi kemudian pasti ada kekurangannya selain tadi sarana perlaksanaan dari Mbak Tati itu sudah benar dan itu sudah menurutkan ya kemudian tadi tunggu cukup bagus bagus tetapi masih banyak kegurungnya mungkin ke depannya bisa lebih seris terima kasih ya baik terima kasih penilaian mengevaluasi memberikan kesimpulan pada kali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih menarik dan luar biasa kita bisa diberi teori paham terlebih dahulu kemudian untuk praktek sehingga luar biasa kemudian berharap ke depan ya praktek ini nanti kita aplikasikan tolong saya minta ya adik-adik ketika sudah di lapangan praktek jangan menatap menamakan saya 5 untuk praktek tapi lebih Saya ingin mempraktekkan apa yang saya dapatkan di lapangan, apa di kelas ini, nanti saya praktekkan di sana. Jangan mencari, jangan ada prinsip mencari pengalaman. Mencari pengalaman sih boleh, tapi lebih kedepannya mencari pengalaman untuk mempraktekkan teo-tipi yang paling penting. Terima kasih.